Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi sama aku kali ini aku mau share resep capcay yang biasa kalian beli di abang-abang atau di abang-abang yang di pinggir jalan itu kalau kalian penasaran apa aja bahan-bahannya gimana cara buatnya langsung aja tonton videonya, jangan skip ya bahan pertama yang harus kalian punya tentunya sayuran disini aku ada sayur kol aku pakai ukuran kol yang kecil banget yang buletan, yang satu buletan tapi yang kecilnya selanjutnya aku ada sawi putih kurang lebih ini dua lembar sawi putih ada sawi hijau atau sosin ini aku pakai juga kurang lebih dua lembar sosin atau sawi hijau yang terakhir ada wortel ini aku pakai resepnya gak banyak gak sedikit juga tapi sedang jadi disesuaiin aja ya ini aku pakai wortelnya satu batang wortel ya selanjutnya untuk topping tambahannya disini aku ada ayam suwir ayam suwirnya sesuai selera aja aku juga disini ada susi sapi kalau misalkan kalian mau tambahin topping basok juga boleh kalian bisa sesuaikan apa aja untuk topping tambahannya yang kalian ada di rumah yang penting nyambung nyambung rasanya sama sayur capcainya nanti selanjutnya nanti kalian pakai saus tiram satu bungkus sama kaldu bubuk secukupnya nah ini semua untuk bumbu halusnya bumbu yang harus kalian haluskan atau kalian ulek disini ada bawang putih yang ukurannya besar udah siung kemiri 3 garam setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh oke semua ini aku ulek dulu aku haluskan dulu nah ini bumbunya udah aku haluskan kita sisihkan dulu ini kalian siapin air 450 ml bawang merah 7 siung sama telur ayam 1 butir bawang merahnya kita iris dulu ya nah ini aku udah iris bawang merahnya diiris biasa aja seperti kalian mau goreng bawang karena nantinya bawang merah ini yang pertama kita goreng selanjutnya siapkan minyak panas kalau minyaknya udah panas masukin bawang merah yang tadi udah kita iris-iris kalian tumis bawang merahnya sampai harum aja jangan sampai mateng apalagi sampai kecoklatan ingat kalian tumis sampai harum aja kalau bawang merahnya udah harum selanjutnya kita masukin bumbu yang tadi kita udah ulek diaduk-aduk lagi dicampur sampai benar-benar menyatu sama si bawang merahnya ini sambil aku ngaduk jangan lupa aku ingetin kalian kalau suka video ini kalian like dan jangan lupa subscribe channel aku karena setiap minggunya pasti akan ada video terbaru yang sangat bermanfaat kalau udah tercampur kalau udah tercampur gini kalian masukkan telur kalian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata selanjutnya kita masukin wortelnya diaduk lagi selanjutnya masukin toppingnya topping tambahannya aduk lagi aduk lagi kalau semuanya sudah tercampur selanjutnya aku mau masukin air ini aku masukin 250 ml dulu aduk sebentar selanjutnya aku masukin lagi airnya nah kalau udah kayak gini aduk lagi supaya air topping dan bumbunya menyatu biarkan airnya mendidih dan wortelnya mateng kalau airnya udah mendidih dan wortelnya udah agak mateng kita masukin semua sayuran yang tadi ini udah aku cuci ada sayur kol sawi putih sama sawi hijau diaduk diaduk lagi jangan bosan-bosan diaduk lagi sampai semua tercampur rata kalau misalkan kalian gak mau cap chai yang banyak kuahnya airnya cukup 250 ml aja ini kan aku bikinnya cap chai yang banyak kuahnya jadi tinggal kalian sesuaikan sama selera kalian aja kalau udah semuanya tercampur rata siap-siap kalian ambil saus tiramnya ini saus tiramnya ya kebalik oke gak apa-apa ya kebalik masukin saus tiramnya semuanya satu bungkus kalian masukin semua gimana aku mau nanya nih kalian tim cap chai yang suka banyak kuahnya atau tim cap chai yang sedikit kuahnya selanjutnya kita masukin kaldu bubuk kalian masukin kaldu bubuknya jangan sekaligus nanti takutnya keasinan mending sedikit-sedikit dulu aku aduk lagi saus tiram sama kaldu bubuknya kalau misalkan udah tercampur rata semuanya kalian diemin sampai sayurnya mateng jangan lupa koreksi rasa siapa tau kurang manis kurang garam kurang gurih sesuai selera kalian aja nah ini aku tambahin lagi kalau di bubuknya karena tadi aku udah koreksi rasa ternyata kurang gurih jadi aku tambahin lagi dan diaduk-aduk setelah diaduk-aduk ini bener-bener kalian diemin sampai sayurnya mateng ini capcahnya udah mateng bisa kalian lihat ini kuahnya agak kental karena kental dari si saus tiramnya tadi ini aku mau matiin kompor nunggu si capcahnya ini agak hangat nanti aku kasih lihat videonya nah ini sayurannya udah mateng enak yang pastinya rasanya 11-12 sama amang-amang atau abang-abang yang jualan capcah di pinggir jalan kalian harus coba kalau kalian gak coba kalian gak akan tahu rasanya karena ini emang bener-bener mirip banget bukan mirip ya tapi bener-bener sama rasanya kalau kalian suka pedas kalian juga bisa tambahin sambal dan kalian tahu capcah ini enaknya dimakan sama apa sama ini nih sama kerupuk udang kebetulan aku ada kerupuk udang di rumah sekian dulu video dari aku semoga resetnya bermanfaat